Hai semuanya, jadi ini saya mau masak vegetarian lo mie ya teman-teman dan disini saya pakai ini basah seperti ini nah ini saya rebus dulu oke ini airnya sedang didih kemudian rebus mie sebentar didihkan sebentar Oke ini sudah cukup ya oke ini matikan kompor saya angkat disaring dulu oke jadi ini minyak sudah selesai ini saya sisihkan dulu dan untuk bahan sayurnya sesuai selera teman-teman disini saya pakai wortel nah ini ada jamur terus ini ada kembang kol nah ini ada sawi putih dan untuk sayur lainnya disini ada sawi hijau dan ini ada kol kebetulan kita sekeluarga suka makan banyak sayur jadi ini minyak sedikit sayurnya yang agak banyak dan untuk bumbunya disini saya tidak pakai bawang ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau pakai bawang teman-teman bisa tambahkan bawang putih dan bawang bawang daun nah ini untuk bumbunya saya hanya pakai jahe saya potong seperti ini ini tomat daun seledri dan ini bakso vegetarian nanti untuk bumbu lainnya waktu masak ya Oke sekarang kita masak dulu Oke ini lupa ini ada tepung jagung jadi ini kasih ya air dulu secukupnya kemudian oke seperti ini saja ya ini panaskan minyak secukupnya Oke ini minyaknya sudah panas karena ini tidak pakai bawang jadi langsung kasih masuk sayuran yang agak keras ya oke oke kemudian masukkan sayuran bayinya others ini udah teman-teman ditengukkan jangan casernya setelah messenger oke oke ini ya lumayan keras saya masukkan masukkan jahe masih tumis sebentar dulu ini jatuh sayang ini yang saya masukkan maso ini juga saya masukkan ini seluruhnya banyak ini diaduk-aduk sebentar tambahkan air kemudian saya kasih saus tiram ini saya pakai saus tiram kegitarian cukup tambahkan garam nanti di rasa-rasa garamnya saya kasih lada kemudian saya kasih kaldu saya pakai ini kaldu jaru jamur oke cukup padu kereta saya masukkan seledri tambah air saya kasih berair karena nanti sebentar kalau mau kasih masuk mau kasih masuk tepung jagungnya nanti ininya mengental jadi mesti kasih berair seperti ini oke didihkan sebentar dulu oke ini setelah cukup didih kemudian sekarang masukkan ini oke setelah tersampur rata kemudian masukkan ke dalam sini sambil diaduk-aduk seperti ini supaya nanti dia tidak menggumpal ya oke jangan langsung masukkan semuanya tapi masukkan sedikit-sedikit seperti ini nanti dilihat-lihat kalau sudah cukup mengental tidak perlu ditambahkan lagi oke masukkan lagi sambil diaduk nanti ini mesti agak cair karena kalau terlalu kental waktu dimasak nanti setelah mengering dia jadi mengeras kuahnya tidak ada gitu oke tambahkan lagi nah ini kalau teman-teman mau pakai telur boleh kasih masuk ini ya telur ini saya tidak pakai telur oke masukkan lagi oke ini cukup terakhir saya masukkan ini daun aduk-aduk sebentar saja ini sudah cukup ketentalannya sekarang terakhir masukkan mie kemudian aduk saja sebentar oke ini sudah selesai lominya jadi seperti ini ya banyak sayuran jadi saya kalau masak lomi selalu seperti ini sayuran yang banyak oke ini diangkat oke oke sudah selesai lominya jadi seperti ini ya teman-teman nah ini enaknya teman-teman bisa makan dengan ini ini acar saya potong-potong halus cabainya kemudian dikasih jeruk dan kecap asin oke semuanya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba